Halo sahabat movie, balik lagi di channel respect movie. Di sini kita akan membahas sedikit tentang film Death Note, buku kematian atau catatan kematian. Oke kita langsung saja ke pembahasannya. Death Note, adalah sebuah film detektif supernatural psikologikal thriller Jepang yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Suzuki Kaneko. Film ini adalah sekuel dari film sebelumnya, Death Note, yang dirilis pada tahun yang sama. Sama seperti prequelnya, film ini merupakan adaptasi dari manga Death Note karya Sugumi Ohba dan Takeshi Obata, diproduksi oleh Nippon Television, dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures Japan, sebuah film spin-off dari film ini, yang berjudul, Elk Chang The World, dirilis pada tahun 2008. Pada tahun 2016, sebuah film sekuel yang menampilkan karakter-karakter baru, berjudul Death Note, Light Up The New World, dirilis. Sebelumnya sebuah drama tiga episode, Death Note, New Generation ditayangkan di hulu untuk menghubungkan cerita di Death Note, The Last Name dan Death Note, Light Up The New World. Diceritakan sebuah buku yang bernama Death Note, itu terjatuh di sebuah jalan, dan Light Yagato mengambilnya dan setelah mengambilnya dia pun melihat sosok Shinigami yang bernama Ryuk. Lalu Ryuk pun menjelaskan siapa dirinya, dan Ryuk menjelaskan bahwa dirinya adalah dewa kematian alias Shinigami dan dia pun sengaja menjatuhkan bukunya ke dunia karena dirinya bosan. Lalu Light bertanya kepada Ryuk apa dia ingin mengambil bukunya kembali. Ryuk pun menjawab sambil tertawa, penemunya adalah pemiliknya, semuanya terserah padamu kata Ryuk sambil tertawa. Lalu Light pun bertanya, apakah aku harus membayarnya dengan nyawaku? Lalu Ryuk pun kembali tertawa dan bilang kepada Light, jangan khawatir, jika kau tak menginginkannya. Serahkan saja pada orang lain kata Ryuk, lalu Ryuk pun berkata lagi, jika itu terjadi, aku akan menghapus ingatanmu tentang Death Note. Lalu Light Yagato pun menyamar sebagai kira. Beberapa bulan kemudian, para koruptor, para tahanan pun tewas satu persatu hingga menyebar ke berbagai kota. Lalu banyak orang yang berpendapat bahwa kira adalah malaikat, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kira adalah orang yang sangat sadis dan dia adalah ancaman bagi penduduk. Lalu lama kelamaan polisi pun sempat kewalahan dan akhirnya dia menghubungi L, dia adalah detektif yang sangat profesional dalam kasus seperti itu. Lalu akhirnya L pun bersedia dan membantu polisi untuk memecahkan teror yang membunuh para tahanan tersebut. Singkat cerita Light pun berpura-pura membantu L dan kepolisian karena dia ingin membunuh L karena menurut Light dia itu sudah ikut campur dalam urusan dia yang ingin memberantas para nafi atau tahan itu. Lalu L pun mengetahui bahwa Light lah yang bernama kira tersebut. Ayahnya kira tidak percaya bahwa Light adalah kira. Saat itu pacarnya Light alias kira meninggal dan disanalah kira tertangkap. Itulah sedikit bahasan yang saya bisa jelaskan di film Death Note. Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. See you next time sahabat. Terima kasih telah menonton!